Pemirsa unjuk rasa mahasiswa di kalaman Kementerian Pendidikan Jakarta pada Senin sore berlangsung ricuh. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa meminta Mendikbud membuat regulasi pemotongan biaya pendidikan hingga 50% selama pandemi COVID-19. Saling dorong dan nyaris baku hantam terjadi antara mahasiswa dan personel polisi di depan pintu gerbang gedung Kementerian Pendidikan Senayan Jakarta Pusat Senin sore. Kericuhan ini terjadi saat ratusan mahasiswa mencoba menerobos barikade polisi untuk menemui Mendikbud, Nadi Makarim. Namun ratusan aparat polisi yang berjaga bisa menghentikan upaya mahasiswa. Ratusan mahasiswa akhirnya melanjutkan aksi dengan membakar ban bekas di halaman gedung. Menurut koordinator aksi, unjuk rasa ratusan mahasiswa ini untuk meminta Mendikbud membuat regulasi pemotongan biaya pendidikan hingga 50%. Sebab selama pandemi COVID-19, banyak sekolah diliburkan dan biaya operasional instansi pendidikan berkurang. Maka dari itu, kita mengharapkan Nadi Makarim harus punya statement menghadap permasalahan ini. Apa resolusi? Sedangkan hari ini tidak ada satu statement pun dari beliau. Mahasiswa meminta Mendikbud tidak tinggal diam atas tuntutan mereka. Terlebih, sebagian masyarakat kini menghadapi situasi ekonomi yang sulit dampak pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan.